Jadi apa sih Ibu ini sebenarnya definisi body art dan juga konsep mendasar apa mungkin di dalam Al-Quran ada disampaikan gitu ya, mau silahkan Iya, terima kasih Mbak Tasya, saya menyapa dulu ya sahabat karimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat karimah Kita bahas hari ini apa yang disampaikan Mbak Tasya tentang keindahan-keindahan perempuan ya Dunia itu indah, tapi bagaimana seorang perempuan itu menjadi perhiasan yang terindah di dunia Isu-isu terkini banyak membahas tentang berbagai hal termasuk diantaranya adalah kaitannya dengan tato, tinde, ataupun piecing ya Jadi ini sudah bukan barang asing, namun ya sekali lagi kita melihat apakah itu pas untuk kita Iya, jadi kalau kita cerita tentang tato ya, al-wasmu dalam bahasa Arab ini identik pula dengan konsep ataupun definisi dalam bahasa Indonesia Yang artinya adalah seni menghias atau hiasan dalam tubuh, bisa itu dalam anggota tubuh ataupun bisa juga di bagian-bagian tubuh lainnya Caranya adalah dengan melakukan semacam gambar ataupun lukisan yang dilukisan itu kemudian dimasukkan jahat tertentu sehingga memberikan warna menarik gitu ya Ada berbagai macam warna dan berbagai aksen atau berbagai macam desainnya Nah, kalau kita berbicara tentang tato, kemudian kita mungkin berpikir ya, gimana dengan konsep Islam? Wudu nggak, wudu kita sanggak dengan hal tersebut? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang tato, sebetulnya kita juga merefer pada hukum-hukum yang ada ya Tidak secara langsung menyebutkan tentang tato, tapi kita bisa merefer kepada ayat-ayat Al-Quran yang itu berkaitan dengan hukumnya, perhiasan Salah satu diantaranya itu adalah di Quran Surat Al-Kahfi ayat 18 Jadi sesungguhnya Allah itu telah menciptakan berbagai keindahan atau persiapan atau perhiasan Namun bagaimana nanti itu bermanfaat bagi individu, bagi umat manusia dan itu dalam rangka untuk menguji Selamat menikmati